Intro Setidaknya masih ada 50 warga yang mengklaim tanahnya diserobot pemerintah untuk membangun jalan tol Balikpapan Samarinda khususnya warga Sungai Merdeka yang lokasinya di kilometer 32 dekat pintu tol Samboja, Kutai Kartanegara Sejak akhir tahun 2019 lalu, jalan tol Balikpapan Samarinda sudah bisa dinikmati para pengendara roda 4 Bahkan setelah lebih 6 bulan digratiskan tidak membayar tol, baru pada bulan Juni 2020 ini pemerintah menurunkan tarif yakni sekitar Rp. 1.000 per kilometer Di balik cerita tentang polemik tarif tol, ternyata masih ada warga yang mengklaim kehilangan tanahnya karena digusur untuk membangun jalan tol pertama di seluruh Kalimantan itu Jumlah warga yang kehilangan tanah dan belum dibayar ganti rugi oleh pemerintah seperti dituturkan politisi dari PKS atau Partai Keadilan Sejahtera Ali Hamdi Ada sekitar 50 orang Dalam kapasitasnya sebagai anggota DPR Dekal Tim, dia sudah datang bertemu dengan warga yang mengklaim lahannya hilang karena diserobot pemerintah Saya 6 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu saya melakukan reses di daerah Sungai Merdeka Jadi ternyata keluhan mereka adalah tanah-tanah dari pintu masuk kilometer 36 itu sampai dengan 36 terus sampai sana itu Pintu masuk dan sekitarnya sekarang ini menjadi pintu gerbangnya itu Itu banyak dari mereka, ada sekitar 50 kakak Area pintu gerbang dan masuk ke sana itu mulai dari 38 kan Itu masih banyak yang mereka belum dibayar, itu tanahnya Yang kedua tanah tumbuhnya, itu juga belum dibayar Saya punya datang, punya foto-fotonya Warga yang tinggal di Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja itu sudah mengadukan masalahnya ke DPRD Kutai Kartanegara maupun ke DPRD Kaltim Bahkan sudah menemui Gubernur Kaltim Isranur Hanya saja seperti diutarakan oleh Ali Hamdi, semua sia-sia karena tidak ada yang memberikan perhatian Dengan adanya mereka kena jalan tol dan belum dibayar oleh pihak tol Maka mereka sudah kehilangan tanahnya, mereka juga gantir rupinya belum dibayar Saya terus terang melakukan dialog dengan mereka Tanya, apa penyebabnya Bu? Katanya mereka, kata mereka itu, tanamannya belum sampai pada ukuran Padahal waktu itu dengan foto-foto yang jelas, itu sudah di atas 3 tahunan umurnya itu Bahkan sampai ditantang, kalau memang ini umurnya baru 1 tahun Coba kalau seandainya itu dia minta cabut Kalau memang Bapak bisa mencabut, saya akan ganti satu pohon itu 1 juta Itu masyarakat menantang begitu Nah, karena mereka dihadapkan terus dengan aparat dan lain sebagainya ya Akhirnya mereka tidak bisa berbuat apa-apa Mereka sudah ketemu DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara Mereka juga sudah ketemu dengan provinsi Bahkan mereka juga sudah ketemu dengan Pak Gubernur Ada butuhnya juga ada Ali Hamdi mengatakan sudah menyampaikan persoalan itu kepada pimpinan DPRD untuk ditindak lanjuti Dalam waktu dekat DPRD Kaltim mengirim surat untuk 2 hal yang dianggap serius Untuk keberlangsungan jalan tol Yakni soal tarif dan juga ganti rugi lahan petani Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Demikian Kaltim update kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv Channel Youtube dan Fanpage Facebook Kaltim TV Saya Rosmi Rahma pamit undur diri dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton